Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan mengumpulkan seluruh pengurus DPP Partai Demokrat pada Senin pagi ini. Ini merupakan pertemuan perdana pasca Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan. Hal ini disampaikan juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Pasca ditinggal anis dan memutuskan keluar dari koalisi perubahan, Partai Demokrat mulai merapatkan barisan. Pertemuan ini digelar sebagai langkah partai dalam melakukan konsolidasi internal untuk menentukan langkah politik Partai Demokrat ke depan. Saat ini kami sedang fokus konsolidasi internal. Kedepan akan ada beberapa pertemuan-pertemuan yang sedang diagendakan oleh Mas Ahaye karena bagaimanapun beliau selaku Ketua Umum selalu berupaya dan selalu ingin mendengar seperti apa aspirasi rakyat dari setiap daerah, dari setiap losok penjuru Indonesia. Karena itu tentunya akan ada pertemuan-pertemuan. Pertama akan ada pertemuan dengan para pengurus di tingkat pusat. Ini rencananya besok akan diadakan. Lebih lengkap informasi soal ini, soal rencana Ketua Umum Partai Demokrat yang akan mengumpulkan Ketua DPP dan DPD Demokrat se-Indonesia. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo, kantor DPP Demokrat. Renata, jam berapa pertemuan akan berlangsung dan gira-gira apakah betul nanti pertemuan ini akan membahas langkah Demokrat setelah ditinggal oleh Anies Baswedan yang berkoalisi dengan PKB dan Mohamim Iskandar. Renata. Iya, Rade dan juga saudara. Untuk rapat dengan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat ini akan diselenggarakan pada pukul 10 di kantor DPP Partai Demokrat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk rapatnya sendiri akan berlangsung dari pukul 10 hingga pukul 12 siang dan nantinya akan dilanjutkan dengan pernyataan resmi ataupun konferensi pers yang langsung akan dibawakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada pukul 12.30. Nah, terkait dengan apa yang kemudian dibahas ini tentunya melihat apa saja yang kemudian nanti langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat setelah mundurnya ataupun perginya Partai Nasdem, keluarnya Partai Nasdem dari koalisi perubahan yang kalau menurut Partai Demokrat ini dilakukan secara sepihak. Ada tindakan sepihak yang dilakukan oleh Partai Nasdem maupun bakal calon presiden yang diusung yakni Anies Baswedan yang di mana mereka ataupun Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan ini berkoalisi atau membentuk koalisi baru bersama PKB dan mengusung bakal calon wakil presiden Muhaymin Iskandar. Jadi, ini yang kemudian dianggap sebagai bentuk pengkhianatan, yang kemudian tidak bermoral dan tidak beretika menurut Partai Demokrat. Nah, yang menjadi pertanyaan apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat setelah peristiwa ini. Tentu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi akan membentuk poros baru atau bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Untuk poros baru sendiri ini memang dari pernyataan Susi Lobangbang Yudhoyono beberapa waktu lalu memang disebutkan bahwa ada pihak yang sudah sempat melobi, ini adalah Menteri Aktif di Kabinet Indonesia Maju yang di mana melobi Partai Demokrat untuk membentuk poros baru bersama dengan partai lain, misalnya PKS dan juga P3. Nah, tetapi ini memang belum bisa dikonfirmasi secara pasti apakah nantinya poros ini akan terbentuk. Selain itu, untuk pilihan kedua yakni bergabung dengan koalisi yang sudah ada. Kalau yang kita lihat sudah ada koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo dan juga mengusung Prabowo Subianto. Untuk pertemuan antara Partai Demokrat dan Partai PDIP memang sudah pernah diselenggarakan pertemuan antara AHY dan juga Puan yang di mana memang mereka tetap menjalin komunikasi dan juga untuk Prabowo Subianto pun juga sudah pernah bertemu dengan AHY. Jadi, masing-masing pihak ini memang sudah tetap menjalin komunikasi dan sudah pernah bertemu. Kalau kita mengutip pernyataan dari Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Andi Malarangeng, memang mengiakan bahwa Partai Demokrat akan segera move on dan juga akan ataupun tetap menjalin komunikasi dengan partai-partai lain termasuk PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar dan juga PAN. Tetapi memang kalau yang kita lihat ini masih cair, masih bisa berubah-ubah. Kita lihat nanti pernyataan resminya untuk langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Partai Demokrat pada konferensi pers pukul 12.30 nanti. Jadi, hari ini juga Partai Demokrat yang rapat akan segera memutuskan dan akan mengumumkan hasilnya kepada publik pukul 12.30 nanti kita nantikan. Terima kasih, Renata Panggalu melaporkan langsung dari kantor DPP Partai Demokrat.